Pujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah papan reklama di Jalan Ahmad Adnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Reklama yang roboh menimpa pedagang sate dan pengendara motor. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Anyu Sore hari ini, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Papan reklama setinggi 12 meter di Jalan Ahmad Adnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh pada kami sore. Reklama menimpa gerobak pedagang sate dan seorang pemotor. Sejumlah petugas BPPD dan Damkar, Kota Bogor, langsung evakuasi gerobak dan motor yang tertimpa. Beruntung, dua korban selamat dari musibah tersebut. Perasaannya tadi papan reklama, nimpanya ke ini dulu, ke tabel. Jadi dia nggak langsung jatuh. Tidak sempat ketimbang saya juga, malam dulu lah saya sempat selamat. Tapi yang rusak, apa yang rusak? Ya, semuanya rusak. Gerobak, tenda, udah hancur semua, udah nggak bisa jualan saya. Udah nggak bisa jualan ya? Udah nggak bisa jualan sama sekali. Ya, kalau sore ini, musibah yang terjadi di Bogor, sore ini baru ini. Yang lumayan besar juga tadi nimpah warga sama motor. Tapi Alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet sama motornya juga nggak rusak berat. Sama ada gerobak tadi, sama gerobak ya. Gerobak sate. Robohnya reklama terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibat peristiwa ini, gerobak sate dan motor rusak dan membuat arselonitas di lokasi sempat macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews melaporkan. Oh, ada yang lainnya. Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!